Hai, rakyat kecil. Aku benci monarki. Rasakan ini, pangeran. Ya ampun, dia mengincar sang pangeran. Tidak! Kamu baik-baik saja. Bagaimana keadaanmu? Rakyat jelata. Kepalamu menyelamatkan putraku. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari keluarga kami. Ayolah. Ini, berlatihlah. Ada apa? Baca bukunya, jangan teru di atas kepalamu. Wow, banyak sekali makanan gratis. Hei, gadis miskin. Gunakan peralatan makan, garpu dan sendok. Mengerti? Oke, tidak masalah. Hei, ini milikku. Tidak ada lagi peralatan makan. Masalah selesai. Aku akan makan dengan tangan. Menjijikan. Siap untuk bersinar? Ini dia, riasan yang terinspirasi ratu. Apa? Tidak. Berputar. Pakainya tidak sesuai dengan reskod kerajaan. Kita harus mengubahmu secepatnya. Wow. Kamu terlihat memukau. Aku selalu ingin punya anak perempuan. Hai. Aduh, tanganku. Ibu, ini patah. Jake, berhenti berpura-pura. Jangan ganggu kami. Kami sedang sibuk melakukan urusan wanita. Sudah cukup. Ini artinya perang. Aku butuh rencana. Bagaimana cara menjebak adikku? Oh, seekor anjing. Itu bagus. Kamu akan membantuku melaksanakan rencana jahat. Ini brilian. Tidak. Tidak. Bagus sekali. Suara itu dari mana ya? Siapa yang menggonggong? Gup, buf. Gup. Ya, ada anjing di dalam kotak. Kamu di mana? Kena kamu. Ups. Di mana aku? Tempat apa ini? Aku menemukan pintunya. Ayo, bukalah. Kunci, kamu berusaha dengan gadis yang salah. Ayo. Apa rahasianya? Teman-teman, tekan tombol sukanya. Ini penting. Jadi aku bisa membuka pintunya. Kumohon. Aku sangat menderita. Wow. Banyak sekali uangnya. Ini mungkin berguna. Rangka rumahnya sudah siap. Aku luar biasa. Apa itu? Apa itu? Aduh. Wow. Dekorasi rumahnya sangat indah. Tadi itu apa? Rumah yang cocok untuk seorang putri. Ada yang kurang ya? Tentu. Atap. Sekarang sempurna. Apa yang ada di sini? Wow. Banyak sekali lampu. Selamat datang di istanaku. Oh, iya. Bulu. Itu jadi karpet pintu yang bagus. Bantalnya punya tingkat keanggunan yang pas. Oh, leherku. Kalung emas yang sangat lucu. Cermin kerajaan. Oh, hai Tuan Putri. Dan tempat lilin yang mewah. Sampai jumpa. Apapun yang mengingatkan pada adikku. Yuh. Foto barang yang jelek. Dia membuatku muak. Bantal kecil yang lucu. Dah. Oh, apa itu? Buku diarinya. Dah. Kakak terbaik. Lihat itu. Adikku. Aku akan melakukan yang terbaik untuknya. Kunci yang berat. Hiu. Di mana dia? Aku tidak lihat. Kaya. Di mana kamu? Ini semua salahnya. Aku akan turun menjemputnya. Tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Aduh. Kakak, kamu di sini. Apa ini? Ups. Tidak berhasil. Kita terjebak. Aku klostrofobia. Tolong, aku sekarat. Apa itu ponselmu? Cepat. Telpon ibu. Halo. Baterainya habis. Waktu yang tidak tepat. Kalian, tolong bagikan video ini ke teman kalian agar semua orang tahu di mana kami. Dan ibu datang untuk mengeluarkan kami dari sini. Kumohon. Aku mendapatkan kuncinya. Sempurna. Kita terjebak di sini selamanya. Tidak akan ada yang datang untuk selamatkan kita. Aku akan coba membukanya. Ayo. Ayo. Itu tidak berhasil. Aku tidak akan berhenti. Hampir. Kamu tidak apa-apa. Iya. Suara atas. Itu terbuka. Kita berhasil. Sekarang keluar. Ibu. Apa? Hai. Kalian sudah bangkrut dan banyak hutangnya. Apa? Selamat ya. Kami menjual barang-barang kerajaan. Ayo kemari. Ada banyak diskon. Makotanya diskon 50%. Makota ini sangat unik. Akanku beli 50 sen. Berikan padaku. Ini milikku. Oh ya ampun. Kami benar-benar bangkrut sekarang. Aku datang. Aduh. Tandaratan yang buruk. Sayang. Aku di sini. Ayo kita pulang. Ibu. Siapa pria aneh itu? Apa ibu mengenalnya? Iya. Itu adalah raja para elf. Dia ayah kalian. Permisi. Makota itu tidak jadi dijual. Ini 50 senmu. Aku akan jadi ratu lagi. Apa yang terjadi sayang? Kami sudah diusir dari istana. Tapi aku akan jadi ratu lagi. Tunggu aku. Tidak. Aku akan menjadi satu-satunya anak di keluarga kerajaan. Tunggu dulu. Bagaimana denganku? Kau meninggalkanku. Aku harus bagaimana? Baiklah. Mari lihat apa semua barang berharganya masih ada. Baju zirah. Itu dia. Tata. Oke. Bawa ke atas. Makota. Bagus. Letakkan di rak topi. Makota jelas kesukaanku. Leo, biar ibu bawa mahkotanya. Dan kau panggilkan Kaya. Kaya, masuklah sayang. Ini telur Faberje keluarga kita. Bawalah ke atas. Leo, kau ada di mana? Aku di sini, ibu. Masuklah sayang. Senangnya bisa pulang ke rumah. Aku juga ingin pulang. Biarkan aku masuk. Suara apa itu? Mungkin aku salah dengar. Oh, aku punya ide. Aku akan jadi pengawal kerajaan. Berhenti. Yang mulia. Ada orang yang mencurigakan di pintu masuk. Sudah kubilang. Aku ini pengawal kerajaan. Yang mulia. Ada penipu di sini. Aku ini bukan penipu. Aku adalah Putri Kaya. Ini. Lihat fotonya. Penipu ini punya tahi lalat. Sedangkan Putri tidak. Jangan biarkan dia masuk. Hah? Tidak. Itu sangat tidak adil. Uh, ibu. Lihat. Ada artikel tentang tren kerajaan. Bacalah. Apa? Wig kembali menjadi tren? Itu menarik. Ini dia. Sepertinya ada yang kurang. Benar sekali. Kepala. Ini bisa dipakai. Oh, jangan ganggu aku. Kau pasti butuh mata, Kaya. Sekarang kau bisa bilang kalau ini Putri Kaya. Ups. Kepalanya meletus. Apa-apaan ini? Leo, beraninya kau. Sayang, lakukanlah sesuatu. Kita harus menemukan Putri yang hilang. Tunggu dulu. Itu aku. Mereka sedang mencariku. Akhirnya, aku harus perbaiki rambutku. Atau tidak ada yang akan mengenaliku. Sudah bagus. Lihat. Ini aku. Aku sang Putri. Ayolah. Hah? Apa itu? Foto selfieku jadi kacau. Ini aku. Lihat. Aku di sini. Aku sehat-sehat saja. Siapa yang mau satu juta dolar? Ayo. Tolong perhatikan aku. Ini aku. Hei. Singkirkan wajahmu dari situ. Pergilah. Ups. Posterku. Bukankah itu? Iya, iya. Ini aku. Itu ada ular. Di tubuhmu. Cobalah, sayang. Aku ingat kalau jari kaya terjulur. Bukan. Itu bukan dia. Berikutnya. Ini. Nikmatilah makanan penutup. Hmm. Luar biasa. Tidak. Kaya tidak pernah menggunakan alat makan. Kayaku gadis yang jorok. Kau bukan dia. Dah. Dunia ini benar-benar penuh dengan penipu, sayang. Akui saja. Kau bukan sang putri. Baiklah. Kau menang. Bukan masalah besar. Ini aku. Kaya yang asli. Sudah cukup. Kalian semua penipu. Yang kalian lakukan hanyalah menghancurkan hati orangtuaku, penipu. Tunggu dulu. Aku penyaliontin keluarga. Aku adalah kaya asli. Lihat? Oh ya. Sayang. Itu benar-benar dia. Ibu sangat senang. Sekarang seluruh keluarga kerajaan sudah berkumpul. Nak. Suatu hari kerajaan ini akan jadi milikmu. Hei semua. Kerajaan ini juga akan jadi milikku. Apa? Ayah. Ibu. Lakukan sesuatu. Apa? Kaya punya imajinasi yang ngawur. Kerajaan kita membutuhkan penguasa yang kreatif. Sayang, kami akan pergi ke konferensi kerajaan. Kau bertugas di sini. Ini adalah daftar tugasmu hari ini ya. Awasi adikmu baik-baik. Sampai jumpa. Hah? Hei, Dick. Hari ini hari keberuntunganmu. Ini daftar tugasmu. Mulailah. Aku akan ke atas. Semua tugas ini untukku. Oke. Aku sangat lelah. Hei, nak. Aku adalah ibu perimu. Mau pergi ke pesta dansa? Hah? Aku baru saja membersihkan tempat ini. Aku kan hanya ingin membantu. Kau akan dapatkan. Hah? Bagus. Ibu, ayah. Aku sudah menyelesaikan tugasnya. Anak yang baik. Kau benar-benar bisa diandalkan. Pangeran sejati. Kita jelas membutuhkan bantuan. Hei, ibu peri. Aku di sini. Anak-anakku harus bersiap untuk hari penobatan. Oke. Luarlah dari sini. Sekarang aku yang bertanggung jawab, anak-anak. Pelajaran pertama adalah cara membungkuk. Leo? Itu mimpi buruk. Kaya, ayo lakukan. Wow, luar biasa. Apa? Bagaimana bisa? La, la, la. Uh, ada sampah baru. Bagaimana mengambilnya? Hati-hati. Uh, aku cantik. Aku anggun. Kita harus belajar memainkan lagu kebangsaan kerajaan. Bagus sekali, Kaya. Kau sangat berbakat. Aku suka popit. Uh, uh, uh. Muridku yang brilian. Kelas matematika. Apa jawaban untuk persamaan ini? Sepertinya aku pernah mengerjakan ini. Apa itu roti? Aku yang dapat duluan. Tempat sampah itu kan milikku. Ayo kembalikan. Aku tidak mau. Tunggu dulu. Coba aku pikirkan. Karena kita berdua dan satu roti, kita akan membaginya. Dan masing-masing mendapatkan setengah roti. Selamat makan, kawan. Aku tahu jawabannya. Itu sepuluh. Bagaimana dia bisa tahu? Bagus, Kaya. Kau adalah siswa yang pintar. Dan kau murid yang payah, Leo. Ini adalah hari penobatan. Kaya berhentilah menggigiti kuku. Baiklah, takdir akan ditentukan malam ini. Oh, pendaratan yang mulus. Di mana sepan santunmu? Uh, patahku sangat nyaman. Apakah aku harus berdiri? Tidak ada yang menghargaiku. Siapa yang jadi pewaris berikutnya? Siapa yang akan dapat mahkota? Kaya atau Leo? Ketegangan ini menyiksa aku. Siapa yang dapat mahkota ini? Suasananya sangat menegangkan. Ini diberikan pada... Ibu, apa yang terjadi? Uh, lihat yang ibu temukan. Mereka tumbuh begitu cepat. Waktu berlalu. Di kerajaan modern, Yang Mulia melahirkan dua bayi yang benar-benar manis. Masing-masing dari kalian akan menerima Leontin kerajaan. Bersama-sama kita jadi satu keluarga kerajaan yang bahagia. Ibu mencintaimu. Ayo tidurlah, pangeran dan putriku. Hmm. Aduh, tidak tahan dengan pagarnya. Ini ratunya. Perhiasannya tidak terjangkau. Aku akan ambil harta kerajaan paling berharga berikutnya. Sang Putri. Oh, kajaiban. Alam semesta telah mendengar doaku. Dia memberiku seorang bayi. Apa? Di mana putriku? Ayo bangun, pangeran muda. Ini sudah siang. Bangkit dan bersinar, Leo. Aku buatkan sarapan di tempat tidur. Apa? Tambah gula dan laktosa. Yak. Ini uangnya. Beli sarapan apa saja yang kau mau. Terima kasih, Ibu. Hmm. Datanglah ke penjualan obralku. Apa yang kau benci? Ini kerajinan tangan. Yang mulia, apa kau menyukai sesuatu? Ew. Dari mana kau dapatkan Leontine itu, nak? Tidak tahu. Aku sudah memilikinya sejak lahir. Itu dari ibu kandungku yang belum pernah aku temui. Putriku, aku menemukanmu. Terima kasih, tapi tidak. Maaf, Leontine ini adalah bagian dari keluarga kami. Aku ini ibu kandungmu. Kau diculik dari buayanmu. Sekarang kau kembali, putriku. Akhirnya kita kembali bersama. Ayo pergi. Tunggu dulu. Aku harus mengemasi barang-barangku. Oke, aku siap. Ayo pergi. Ini istana kita. Tapi sebelumnya, mari kita bersihkan sepatunya. Lantai kita mahal. Sepatumu harus selalu terlihat bersih. Mama Mia. Apa itu kotoran, bukan sepatu? Ini akan butuh waktu seharian. Butuh sikat yang lebih besar. Baiklah, mari kita mulai. Semua selesai. Aku melakukan yang terbaik. Nah, dia siapa yang kembali? Ini adikmu. Apa? Kakak. Dia bau. Jangan kasar, Leo. Ini ria unik keluarga. Peluk adikmu. Baiklah, ibu. Punya saudara laki-laki adalah impianku seumur hidup. Putriku, ini kamar mandimu. Kau bisa mencuci dan berdandan di sini. Apa? Haruskah aku masuk ke sini? Oh, ini licin. Ini lebih sulit dari yang aku kira. Baiklah, aku akan membantumu. Lilin aroma untuk suasana yang damai. Ah, apa ini? Apa ini berbahaya? Pelayan, aku di sini. Jaga Tuan Putri. Oke. Oh, kau cantik sekali. Tidak bisa menahannya. Lihat dirimu dicermin. Kini kau seorang putri sejati. Ini bukan aku. Apa? Apa ini aku? Tidak mungkin. Aku terlihat imut. Seperti itulah penampilanmu saat masih bayi. Ayo sekarang duduk anak-anak. Kita makan siang. Aku belum pernah melihat makanan sebanyak ini. Selamat makan. Ini untuk apa? Cermin ini? Itu sendok. Tidak masalah. Dia liar. Aku akan makan dengan tanganku. Seperti biasanya. Sayang. Baiklah. Hmm, rasanya juga enak. Hmm? Ayo, Leo. Kau ikut atau tidak? Kita adalah keluarga. Dan kita harus saling mendukung. Apa aku harus makan bubur dengan tanganku? Ini menjijikan. Semua anakku akhirnya makan siang bersama. Gambar yang sempurna. Jangan mengonek telingamu, Kea. Nona Grace, maukah kau ajari Kea berperilaku seperti putri sejati? Pastinya yang mulia. Halo, Kea. Lakukan apapun yang dia perintahkan. Mari kita mulai dengan postur tubuhmu. Letakkan buku ini dan berjalanlah. Leherku belum siap untuk ini. Ayo mulai, putri. Ayo. Oh, aku akan menyebutnya jalan kuasimodo. Bahu ke belakang. Gerakan pinggulmu. Oke, mengerti. Aduh, pahaku di lantai. Bravo, putri Kea. Kau tidak jatuh. Kau berhasil. Bolehkah aku menggunakan kamar mandi? Tuh, aku guru yang brilian. Dia bersinar. Tidak, hanya ada satu cara di sini. Tidak ada gerakan yang tidak perlu. Tidak berbicara. Lihat aku. Dan hormat. Dia putus asa. Aku keluar. Ulang tahunku. Akhirnya. Tapi ini juga ulang tahun saudariku. Ini tidak adil. Aku ingin mobil sebagai hadiahnya. Dan saudariku mendapatkan gajah. Kejutan. Ups. Selamat ulang tahun, anak-anakku tersayang. Leo, apakah kau menukar hadiahnya? Aku belum pernah mengadakan pesa seperti ini sebelumnya. Seekor gajah. Keinginanku terkabul. Seekor gajah yang benar-benar imut selalu menjadi impianku. Bukan potongan karton. Sangat naif. Siapa yang butuh gajah? Apa yang aku dapat? Wow. Mobil baru yang keren. Apa? Jadi itu mobilku. Sayang, ini hadiahmu. Gajah ini milikmu sekarang. Ini gajah sungguhan. Bukan lukisan. Jadi itu yang dimaksud dengan hadiah kerajaan. Wow. Gajah yang sesungguhnya. Wow. Mobil baruku. Aku tidak peduli itu merah muda. Itu cepat dan kuat. Wow. Dan tidak bisa dihidupkan. Apa? Kenapa tidak bisa menyalah? Keyah. Aku sedang di atas gajah, pecundang. Jadi siapa yang beruntung sekarang? Sayang. Berputarlah. Tidak, pakaian lamamu sama sekali tidak bagus. Kau sangat membutuhkan pakaian yang baru. Wow. Banyak sekali uangnya. Ibu. Aku juga butuh uang untuk membeli pakaian. Bajumu sudah benar-benar baru. Lihat. Seutas benang mencuat. Aku tidak bisa berjalan dengan penampilan seperti ini. Baiklah. Silahkan. Menghargai itu. Itu penggelapan, Murni. Ini keberuntungan. Apa ada toko pakaian di sekitar sini? Oh, putri yang muda ditipu, klienku. Tunggu dulu. Berikan padaku. Tidak bisa dijangkau. Aduh. Berjalan dengan sepatu hak terasa aneh. Apa semua uang ini benar-benar milikku? Aku membeli sendiri baju baruku. Wow. Baju yang mahal. Hai. Sedang mencari baju baru? Harganya 100 ribu. Yes. Wow. Katakan padaku berapa harganya yang ini. Tirai ini 100 dolar. Akanku ambil. Luar biasa. Ini? Ibu akan menyukai jubah kerajaanku. Aku butuh uang untuk makan. Ini dia. Malam. Berartilah bagi dunia. Hati-hati. Wow. Hai, saudariku. Apa kau sudah memutuskan apa yang akan kau kenakan ke resepsi kerajaan? Aku punya banyak pakaian untukmu. Apa yang akan kau lakukan? Tarik kartunya. Ini? Apa kau yakin? Seperti itulah pakaian bangsawan. Baiklah. Kau akan melihat putriku, putri Keia. Sayang, apa yang kau pakai? Aku tahu kau mengajakku jalan-jalan, Leo. Tenanglah. Tenanglah. Ini, pakai ini. Lebih baik. Lihat dia. Dia terlihat seperti lelucon. Aku benar-benar. Aku benar-benar merasa terhina. Hei, kalian, beri tahu aku di komentar di bawah pakaian resepsi kerajaan mana yang terbaik. Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Cepat selesaikan itu. Ini akan meletus. Sepertinya seseorang terlalu keras pada brownies. Sudah cukup. Tidak ada lagi camilan di istana. Kalian tidak boleh masuk. Apa? Itu peraturan baru. Aku ini seorang pangeran. Berani sekali kau. Aku akan mengajukan keluhan. Aku tidak peduli. Bagaimana aku bisa hidup tanpa permen sekarang? Ada apa ini? Dia melarang kami masuk. Dengar ya. Lihat baik-baik jam ini. Berhasil. Masuklah. Berhenti. Bagaimana kalau? Berhentilah tertawa. Aku akan mengawasi kalian. Hei, anak-anak. Aku punya rencana. Sama-sama. Ya, soda. Ayo lakukan. Halo. Kami ingin mengajak bayi ini berkeliling. Cantiknya. Boleh aku gendong? Ini tidak seperti yang kita harapkan. Ups. Berani sekali kalian. Rasakan ini. Bam. Hei, yang mulia. Barang-barang ini tidak cocok untuk bangsawani. Tapi ngomong-ngomong, aku baru saja memikirkan rencana yang bagus. Aku akan kumpulkan sihir dan mencobanya. Lalu apa? Kau hanya mengubahku dan selesai? Rencana yang berlian? Lihatlah. Itu konyol. Aku benar-benar mirip Ibu Suri. Tidak ada yang peduli dengan berlian. Satu-satunya yang kubutuhkan lollipop. Yang mulia. Masuklah. Hei, siapa dia? Penipu. Aku adalah ratu yang asli. Ini sudah keterlaluan. Menjaga. Tangkap dia sekarang. Teman-teman, tolong. Berikan komentar manakah di antara mereka ratu yang asli. Aku tidak bisa membedakannya. Yang pertama atau yang kedua. Beraninya kau menanyaiku. Kau harus dihukum. Serbuk Sari Ajaib akan selamatkan hari. Kau ketahuan. Anak-anak sangat manis. Diperkirakan akan ada badai petir yang sangat kuat hari ini. Semua orang harus berlindung. Dan sepertinya, kali ini si kembar sudah siap untuk menyelinapkan permain mereka. Apa yang kita pikirkan sama? Kita butuh foto selfie. Senyum. Tidak, tolong. Suruh mereka pergi. Aku akan bersikap manis dan baik. Oh, aku hampir tidak bisa tertawa lagi. Ayo kita pergi dari sini. Apa? Apa setan itu sudah pergi? Syukurlah. Leo, Leo. Lihat. Ayo kita membuat tato. Aku yang pertama. Aku dulu. Ayolah. Berikan padaku sekarang. Apa kalian gila? Ratu akan memanggak kepalaku. Apa itu sungguhan? Tenanglah. Ini coklat. Giliranku. Ayo, Leo. Ayo kita isi. Selesai. Itu indah, kan? Wow. Aku harus mencobanya. Ini sangat lezat. Yo. Hai. Wow. Ayo bersenang-senang. Bahkan tato kita pun sama. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku juga. Ayo kita tos. Hei. Apa ini? Nutella. Lihat. Kayaknya Wes dibatalkan. Benar. Lari. Kami membawakan semangka untuk ratu. Ini sudah matang. Bagaimana kalau kita potong? Tangkap. Kayak. Kau tidak akan mendapatkannya. Bam. Cepatlah. Aku sudah lelah dengan kalian. Tada. Oyang utuh. Wow. Dengan apa kita memotongnya? Tidak tahu. Aku tahu. Lakukan saja. Kayak. Kayak. Berhenti. Fiu. Kita bisa meminjam kapak dari penjaga. Kita akan memotongnya dan segera mengembalikannya. Aha. Ayo lakukan. Tarik yang kuat dan lari. Lagi-lagi kalian. Ya. Ayo makan. Aha. Dia datang. Ayo kita berlindung. Serang. Rasakan ini. Halo. Gaun baru ini sangat tidak nyaman. Mari lihat apa yang ada di sana. Apa? Pasti ada yang salah dengan kacamatanya. Hmm. Kau sudah selesai? Aku tidak bawa apapun. Berhenti. Jangan. Kau serius ingin menyembunyikan ya? Terserah. Terserah. Aku pergi saja. Ibu. Ibu. Dia terus mengganggu kami. Ah. Berani sekali dia. Aku akan menghajar kalian. Oh. Tidak. Tidak. Tolong kasihanilah aku. Aku mohon. Aku mengangkatmu ke Satria. Dan menghadiahkanmu medali kerajaan yang paling terhormat. Terima kasih banyak. Ibu sudah lebih ramping. Gaunnya pas. Kalian boleh makan permen lagi. Tolong. Aku tidak punya makanan. Terima kasih. Wow. Poin sumbuhan. Kamu tidak bisa lari dariku. Ada apa, Jenna? Seseorang melompat ke jalan. Astaga. Dia sangat manis saat tidur. Astaga. Aku merindukan seorang putri. Aku mau dia tetap. Iyuh. Dia bau. Kita tidak bisa membiarkannya tinggal. Harap dia siuman. Di mana aku? Wow. Emasnya banyak sekali. Menyilaukan. Sekarang kamu putriku. Wow. Ibu. Leo sayang. Peluk adikmu. Dia. Kakakku. Iyuh. Bau sekali. Menjauh dariku. Astaga. Harus cuci tangan sekarang. Aku tahu caranya. Ini benda yang menarik. Maksudku harus kuapakan ini. Akan kutunjukkan, sayang. Ini pancuran. Selamatkan aku. Aduh. Jenna. Aku butuh bantuan. Bagaimana aku memandikannya? Kurasa aku tahu caranya. Mandi bukan masalah besar, kan? Menyenangkan. Selanjutnya, kita menata rambutnya. Ayo mulai dengan menyisir. Aku tidak mau. Jenna, aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Kamu harus bantu. Tarik. Pelan-pelan. Tidak apa-apa. Percayalah. Kamu akan baik-baik saja dan segera kembali normal. Terima kasih banyak. Tampak hebat. Lanjut ke glamour. Hebat. Sekarang kita pindah ke kamar pas. Kamu siap? Aku suka setelan ini. Oh tidak. Putri tidak bermakaian seperti itu. Kenapa? Ini kenyaman. Ini akan jadi tantangan berat. Bagaimana menurutmu gaun ini? Wow. Itu mengingatkanku. Tunggu. Aku memakai gaun ini. Bagaimana dengan yang ini? Wow. Itu sempurna. Sepuluh dari sepuluh. Aku juga menyukainya. Terima kasih, Ibu. Ibu, aku harus pakai dasi apa? Ikan busuk atau lakban? Sayang, kamu terkena sengatan panas atau semacamnya. Itu tidak lucu. Gantilah. Kamu dan lelucon konyolmu. Para tamu terhormat, izinkanku perkenalkan ahli warisku pada kalian. Pangeran Leo dan Putri Kaya. Turun dari panggung, ceroboh. Pangeran Leo, mau tepuk tangan atau tidak? Aku terlahir dengan pedang di tangan. Bersama-sama kami berperang hebat membunuh musuh dengan satu serangan. Kejam sekali. Bravo, pangeran. Bravo. Cukup. Turun dari panggung. Pergilah. Dan permata mahkotanya. Topiku. Ini keterlaluan. Itu mengerikan. Jangan khawatir, kami akan menebusnya. Kaya, naik ke panggung. Hei, kalian. Aku akan menyanyi untuk kalian. Putriku. Ayo. La, la, la. Keren, sayang. Dia alami. Ibu merekamnya. Let it go. Let it go. Oh, gawat. Aku lupa liriknya. Tolong tulis liriknya di kolom komentar. Hindari aku dari rasa malu. Oh, koin. Ada lagi. Aku suka koin. Wow. Huh? Apa? Mas Murni. Betapa beruntungnya aku. Tertangkap. Oh, tidak. Di mana aku? Di penjara? Keluarkan aku. Sudah lama tidak dibersihkan. Hanya ada debu dan sarang laba-laba. Ada apa di sini? Wow. Kotak berkualitas tinggi. Aku tahu apa yang harus dilakukan dengan ini. Ini satu lagi. Fondasi menara sudah siap. Apa ini kardus? Aku mujur. Kupotong kelebihannya dan selesai. Menaranya punya atap. Jika punya selotip, kamu bisa menguatkan dan menghias dindingnya. Oh, ya. Apa yang tersembunyi dalam peti? Pintu gerbang. Kita butuh atap juga. Dan bendera. Aku punya kastil sendiri. Karpetnya sangat lembut. Aku memujamu. Peti ini layak diperiksa. Sekarang aku punya meja dan lampu. Dan begitu saja, peti berubah menjadi ranjang yang luar biasa. Aku tidak pernah bersemangat seperti ini. Sem 48, Mackay. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!